Ya, Anda kembali bersama kami dalam Breaking News Berita 1 TV. Saya Poppy Zaidra, Pemirsa Direkturat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, mengeluarkan perintah khusus untuk pengecekan kelayakan dari pesawat Boeing 737 MAX 8 yang dioperasikan di Indonesia. Saat ini setidaknya ada dua maskapa yang mengoperasikan pesawat generasi terbaru dari Boeing ini. Kedua maskapa itu adalah Lion Air dengan 10 pesawat dan Garuda Indonesia dengan 1 pesawat. Perintah pemeriksaan ini langsung ditandatangani oleh Direktur Kelayakan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara Kementerian Perhubungan Kapten Afirianto yang dikeluarkan pada tanggal 29 Oktober 2018. Hasil pemeriksaan ini nantinya akan jadi bahan evaluasi oleh Kementerian Perhubungan. Selain itu, Kementerian Perhubungan dikeluarkan juga perintah soal audit terhadap PT Lion Mentari Airlines pasca insiden jatuhnya pesawat Lion Air JT610 rute Cengkareng Pangkal Pinang.